DPR RI sahkan Yudho Margono menjadi Panglima TNI dalam Rapat Paripurna, menggantikan Andika Perkasa yang memasuki masa purna tugas. DPR RI mengesahkan laksamana Yudho Margono menjadi Panglima TNI, menggantikan Andika Perkasa dalam agenda tunggal Rapat Paripurna yang digelar hari ini. Dalam konferensi persnya, Ketua DPR RI Dr. Honolus Kausa, Puan Maharani mengatakan, mendorong kepada Panglima TNI yang baru untuk dapat menjalankan tugas dengan amanah serta meningkatkan kinerja TNI menjadi lebih baik dan profesional. Akan sangat banyak sekali yang harus dilakukan, bukan hanya meneruskan apa saja yang sudah dilaksanakan, tapi juga bagaimana memperbaiki dan memperkuat hal-hal yang terus harus dijalankan untuk bangsa dan negara. Karena kami persilahkan pada kesempatan ini, Jenderal TNI Yudho Margono, untuk bisa menyampaikan hal yang ingin disampaikan dan secara resmi, Insya Allah setelah hari ini tinggal menunggu pelantikan yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kami persilahkan. Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Yudho mengatakan, dirinya akan melanjutkan dan meningkatkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Panglima TNI sebelumnya. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, saya akan melanjutkan dan tentunya juga akan meningkatkan hal-hal yang sudah, ataupun program-program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Dan ke depan, sesuai dengan fit dan berpartis maupun gendak rakyat yang kemarin disampaikan kepada saya, nanti sesuai dengan tugas dan tanggung jawab secara fungsi Panglima TNI, akan saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya hasil rapat paripurna akan diserahkan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk selanjutnya dilantik resmi menjadi Panglima TNI oleh Presiden.